Bismillahirrahmanirrahim Yang pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di suasana cuaca yang cerah Alhamdulillah Sehingga di depan teman-teman bisa nongkrong sambil menikmati sajian hidangan Allah SWT Dan hidangan Allah SWT adalah ilmu dan hikmah Jadi makanan yang kita butuhin itu bukan cuma makanan fisik Gizi ataupun vitamin nutrisi yang dibutuhin oleh seorang hamba itu bukan hanya nutrisi fisiknya Berupa makanan, minuman, obat, herbal, sayur, segala macam Tapi juga semua kita membutuhkan nutrisi hati Lebih jelasnya lagi nutrisi iman Karena yang menjadi lemah bukan hanya tenaga kita Tapi iman kita juga bisa menjadi lemah Yang menjadi futur atau ngantuk bukan cuma mata kita Tapi bahsi roh kita juga bisa menjadi ngantuk Yang menjadi lupa bukan hanya akal kita Tetapi juga zikir kita juga bisa menjadi lupa Makanya kita butuh nutrisi atau ma'idatur rahman Hidangan Allah SWT yang berbentuk hikmah dan ilmu Sebagaimana kita butuh juga hidangan nutrisi untuk kebutuhan fisik kita Walaupun memang kita gak perlu nutrisi Gak harus bukan gak perlu ya Gak harus memberi nutrisi hati kita dalam bentuk Kajian ilmu setiap hari tiga kali misalnya Gak harus sih, kalau bisa lebih bagus Tapi gak harus Karena nutrisi hati ini bisa kita dapetin Bukan cuma dengan duduk dalam majelis ilmu Bukan hanya duduk di dalam tongkrongan Hikmah Tapi juga bisa kita dapetin dengan tilawah Al-Quran Kita juga bisa dapetin itu dengan zikir Zikir sesuai dengan masalah kita Karena zikir kalau gak sesuai dengan masalah Tetap berpahala Cuma kurang berasa Kayak kita lagi gak Lagi haus Tapi minumnya bukan air putih Minumnya misalnya kayak kopi gitu ya Kalau teh tawar masih mending lah Haus tapi minumnya kopi Atau minumnya minuman yang berwarna Jadi kayak belum memenuhi dahaga haus kita Padahal kita lagi haus Kalau kita lagi kayak agak pusing Oke minum kopi Gak semua juga sih ya Itu rumah saya Kalau pusing ngopi misalnya Kalau haus minum air putih Kalau misalnya kayak lagi manja minum susu gitu Kenapa Ustadz? Ya mungkin lagi kayak males aja yang berat-berat gitu kan Atau lebih manja lagi jus gitu kan ya Gak manja sih itu sehat Ya lah pokoknya Yang jelas itu kan sesuai dengan kebutuhan kita Gitu juga dengan zikir Zikir itu Nama Allah yang dipakai itu Harusnya sesuai dengan Masalah kita Walillahil asma'il husna Allah itu kan punya nama-nama yang bagus Yang mulia, yang baik, yang keren gitu Walaupun tidak terbatas Ya 99 Tapi yang dikenal oleh kita 99 Maka Maka berdo'alah kepada Allah Panggillah Allah Udu'u itu panggil Udu'u ila sabili rabbika Atau dakwah itu panggilan Memanggil Berarti Panggillah Allah Dengan nama itu Jadi gak harus selalu kita Manggil Allah Ya Allah Boleh Tapi ditambah juga Misalnya Ya jabbar Panggilan buat siapa? Panggilan Allah Tapi buat Memanggil Allah buat Orang yang lagi apa? Yang lagi sakit hati Pernah manggil ya jabbar Pas lagi sakit hati Makanya sering sakit hati Jabbar itu panggilan Untuk orang yang lagi sakit hati Habis dikecewain Dikecewain oleh apa? Banyak lah Tergantung Circle kehidupan kita ya Ada yang circle-nya Lebih ke main Berarti disakitin sama gengnya Ada yang circle-nya Lebih ke romantis-romantisan Disakitin oleh mantannya Ada yang circle hidupnya Seputar masalah kerja Disakitin oleh Vendornya Oleh partnernya Oleh teman bisnisnya Soal circle family life kita Disakitin oleh keluarga Anak Orang tua Pasangan Dan seterusnya Gitu kan? Yang jelas Ketika kita merasa disakitin Ketika kita merasa Kayak dikecewain Panggillah Allah Sebelum kita memanggil Netizen Kan kita suka Manggil netizen dulu ya Posting Update status Story Terus Story-nya tuh Curhatnya Minta respon Gitu Dengan kasih polling lah Dengan request lah Gitu kan Eh Baiknya gue putusin Apa enggak ya Request gitu Semuanya putusin Terus dia bingung Ah gimana ya Gimana ya Nah sebelum kita istisyaroh Kepada netizen Karena netizen itu istisyaroh Bukan istifta Bukan istighoroh Yang paling tinggi itu kan Derajatnya dari tiga level Meminta pendapat Nomor satu itu istighoroh Minta pendapat Allah Kedua Istifta Minta pendapat ulama Orang yang berilmu Ketiga Istisyaroh Minta pendapat Orang yang lebih bijak Dan berpengalaman Termasuk kepada Temen kita Atau followers kita Atau geng kita Itu istisyaroh Sebelum kita istisyaroh Netizen Ya ayuhal netizen Sebelum kita pakai kalimat itu Atau Ya ustaz Bahkan sebelum ustaz Ya kiai Ya sheikh Maka ya Allah Panggil Allah Subhanahu wa ta'ala Manggilnya gimana ustaz Salah satunya Selain kata Allah Pastinya Karena itu Kalimat yang paling mulia Kita juga bisa Manggil Tematik Ya jabbar Ya jabbar itu bisa dua Sebetulnya tiga Maknanya jabbar Tapi yang lebih kaman itu dua Satu Dipanggil Untuk masalah Masalah yang sifatnya Apa ya Bukan hanya besar Tapi kayak Kekuatan Misalnya kita ngedoain Musuh-musuh Islam Allahumma Alaika Bi A'da'ika A'da'id D'in Allahumma Alaika Bil Kuffar Allahumma Alaika Bil Zalimin Ya Allah Kami serahkan Kepadamu Orang-orang Zalim itu Gitu kan Orang-orang Zalim Baru kita Mengatakan Ya jabbar Pasangannya Biasanya Ya Kohar Ya jabbar Ya kohar Arti Arti jabbar Dalam konteks itu Yang perkasa Yang memaksa Ya kohar Yang meneklukan Sehingga dipakailah kalimat Jabar Kohar Aziz Kan kata-kata yang Nama-nama yang Yang apa Yang perkasa gitu Untuk doa-doa yang sifatnya Biasanya dipakainya Dalam kondisi terzolimi Ini doa-doa orang yang terzolimi Kayaknya gak perlu dihafal juga sih Bukan gak perlu dihafal Gak perlu dipakai Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim Kecuali yang dizolimi dalam urusan agama Kalau dizolimi urusan pribadi sih Mending jangan mendoakan orang yang menzolimi Kenapa? Rugi Mending doain diri sendiri Ketika kita punya kesempatan Doa kita diijabah Jangan kasih doa itu untuk orang lain Rugi Walaupun bentuknya Mendoakan atas keburukan Tetap rugi Mending kita pakai Buat doain diri kita sendiri Ya Allah Saya lagi dizolimi Mudah-mudahan Nah gitu kan Berarti kan kita dapat kebaikan Ya jabar Itu panggilan orang yang Sedang sakit hati Jadi satu Artinya untuk orang yang lagi dizolimi Satu lagi Untuk orang yang lagi hatinya kayak Sedih Kayak disakiti Gak sebesar zolim sih Cuman ya Lumayan lah Bikin gak bisa tidur Bikin tumbuh jerawat Gara-gara itu Gitu kan ya Karena stres Terus bikin Apa Nambah uban Walaupun ada yang uban itu Karena bijaksana Cie Ditutup Jadi intinya adalah Panggil Allah Kalau kita lagi sakit hati Dan dikecawain Ya Allah Ya jabar Salah satu doa Minta disembuhkan Kecewa dan sakit hati Di dalam sholat Adalah Rabbil firli Warhamni Wajiburni Kalimat Wajiburni Selama ini kita baca gak? Kan? Tau artinya? Hampir Apa arti Wajiburni? Bukan paksa Aku dong Allah Enggak Padahal arti jabar Juga yang memaksa Kepada Kehendaknya Tapi kalimat Wajiburni Makna jabar Di sini Makna yang ketiga Di antara tiga Makna jabar Yaitu Yang Apa Mengobati sakit hati Jadi ketika kita berdoa Rabbil firli Warhamni Wajiburni Warfakni Warzukni Wahdini Wa'afini Banyak banget ya? Luar biasa kita ya Jadi kalau kita sholat aja tuh Kita udah minta banyak hal ke Allah Makanya pas berdiri Pas duduk itu Jangan buru-buru Rabbi Allahu Akbar Apaan? Malaikat juga bingung Rabbi Rabbi apa? Kamu dengar gak ada doa apa? Enggak Oh kirain aku doang yang salah dengar Kata malaikatnya Jadi kita kayak gak jelas gitu Minta ke Allah Rabbi udah gitu sujud Karena terlalu Buru-buru Gak ada tumakni Gak ada tenang Gak ada berhenti sebentar Makanya Rabbi firmi Warhamni Wajiburni Bagian Wajiburni Kalau bisa di Kayak gimana gitu Kayak agak menghayati Dan kayak perasaannya Dalem banget gitu Wajiburni Tapi gak gitu juga sih Dalam sholat Bahaya Bid'ah Syubhat Menyambar-nyambar Intinya teman-teman Wajiburni itu artinya Kalau kita terjemahin Sembuhkanlah sakit hati Atau bahasa lain Juga bisa diterjemahin Hiburlah aku Ya Allah Aku lagi sedih nih Kalau kita ke teman gitu ya Eh Hibur aku dong Gue lagi sedih nih Yaudah yuk kita main Yaudah yuk kita jalan Yaudah kita nonton Yaudah kita ngopi Yaudah kita makan Yaudah apalah Terserah yang jelas Yang jelas kita ngadu ke dia Minta dihibur Pas kita lagi sedih Nah cara ngadu ke Allah Pas kita lagi sedih Supaya dihibur oleh Allah Wajiburni ya jabar Itu bisa dibaca Di dalam sholat Bisa juga dibaca Di luar sholat Gak apa-apa Dalam sholat baca Di luar sholat juga baca Bahkan di luar sholat Kita bisa ulang-ulang Wajiburni ya jabar Wajiburni ya jabar Ya Allah Hibur aku ya Allah Hibur aku ya Allah Aku lagi sedih berat nih Udah seminggu Aku gak buka Instagram Ya Allah Curhat Kenapa Comment Head speech Ya Allah Ya Allah Aku udah seminggu Gak liat grup Ya Allah Aku udah seminggu Gak buka handphone Lebih parah lagi kan Berarti bermasalah Di akun sosial Media Bermasalah di grup Bermasalah di nomor kontak Bermasalah di SMS Semua bermasalah Ya Allah Udah seminggu Aku gak buka handphone Hibur aku Aku lagi sedih banget Nah minta Ya jabar Wajiburni ya jabar Wajiburni ya jabar Bentar Allah Akan hibur kita Hiburan Allah Lebih baik Daripada hiburan Yang diberikan oleh makhluk Hiburan makhluk itu Kadang-kadang modal Kalau gak modal di awal Modal di akhir Modal di awal Dia ngajak nonton Kita yang bayar Dia ngajak ngopi Kita yang bayar Kalau modal di akhir Dia bayar Tapi nanti dia pamerih Dulu kan pas lo lagi sedih Gue traktirin makan Sekarang gue lagi sedih nih Sama aja kan Ngemodal ya Kalau Allah yang ngehibur kita Itu gak ada pamerihnya Gak ada modal di awal Gak ada modal di akhir Terus kenapa kita cepat Dan begitu spontan Minta hiburan dari makhluk Begitu spontan Minta curhat kepada makhluk Begitu spontan Manggil nama makhluk Tapi kurang spontan Memanggil nama Ya jabbar Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kalau ngomongin kecewa Salah satu diantara Asmaullahil husna Nama-nama Allah yang mulia itu Adalah Ya jabbar Sehingga Kekecewaan itu Jadi jalan Buat kita Untuk lebih Akrab sama Allah Kan Kita tuh kayak Mungkin saya aja Yang ngerasa gini Tapi banyak juga sih Yang curhat kayak gitu Kita tuh Sering ngerasa Akrab sama Allah tuh Pas lagi ada masalah kan ya Kalau lagi gak ada masalah Kayak kita tuh Plain banget gitu Hubungan sama Allah Kayak misalnya Hayalasala Biasa aja Oh ya udah azan Itu paling soleh tuh Di bawahnya dikit Kok azan sih baru jam berapa Di bawahnya dikit Kok azan sehari Berapa kali sih kok sering banget Gue dengar Cuma lima kali Dia kayak berasa sering banget Gitu dengan azan gitu kan ya Paling soleh juga Oh udah azan gitu kan Tapi kalau lagi ada masalah Kita tuh kayak Kayak apa Kayak perasaannya tuh Kayak ini banget Sensitive banget Dan Akrab gitu sama Allah Hayalasala Suara Kakek-kakek juga Berasa jadi suara Vokalis Jazz gitu Si kakek-kakek kan Agak-agak serak Apa Ala-ala Apa Rock gitu kan Tapi Kedengar Ini suara Azan merdu banget ya Merdu apaan Kakek-kakek yang biasanya Enggak gue dengernya Kali ini dia merdu banget loh Jangan-jangan dia lagi baper Enggak dia biasa aja Kita yang lagi baper Jadi Apa yang kita dengar itu Kayaknya tergantung Perasaan Kita Pernah gak dengar suara azan Terus kayak Sedih Soalnya kasihan Sama muazzin ya Kok gitu ya Azannya kasihan ya Kayaknya dia kayak Nafasnya putus-putus Gitu Kalau tadi sih Keren-keren Yang tadi Ikut challenge azan Hayalasala Bagus lah Tapi yang paling bagus Emang azan itu Habis diputusin Itu tuh keren banget Baper Hayalasala Jadi dia kayak Kenapa sih lo giniin gua Jadi tuh kayak Kayak lagi curhat banget Gitu kan Enggak goyon Intinya azan dengan hati Tilawah dengan hati Kalau kita pakai hati Dalam Melantunkan Ayat-ayat Allah Itulah sebaik-baik Irama Makanya kata Nabi Zayyinul Quran Bi'aswatikum Hiasilah Al-Quran Dengan suara kalian Tapi para sahabat Gak semuanya Suaranya bagus Terus gimana tuh Sementara Nabi nyuruh Menghiasi Al-Quran Pakai suara Kata para ulama Sebaik-baik Hiasan dari suara kita itu Adalah Suara yang membaca Al-Quran Dengan iman Saya tuh kori Dari kecil tuh Udah ikut musabakoh Jadi udah kayak Masalah olah vokal tuh Kita dari kecil tuh Udah sering Udah latihan serius Sampai tingkat nasional Internasional Jadi buat saya Vokal Itu kayak penting Makanya kalau dengan orang Misalnya Apa Kayak nyanyi kah Atau dia tilawah kah Cukup satu vokal Pendek aja Udah ketahuan Eh ini kayaknya nih Kayak orang kayak Blind Blind apa tuh Blind audisi Kan yang blind audition tuh Baru denger Baru Waa Tukreng Gitu kan ya Baru Hahaha gitu Padahal Belum kedengaran Tapi kok dia udah bisa nyimpul Langsung dia Pencet Bahwa dia tuh Apa Ngelulusin gitu Karena emang mungkin Si jurinya ini udah punya Ini banget Udah sensitif banget Dengan suara Nah Tapi Saya sadar Ternyata dalam membaca Al-Quran Nomor satu tuh bukan suara Sekeren apapun suara orang Masih kalah dengan yang Nomor satunya apa Iman Ada orang yang baca kurangnya Sederhana Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ar-Rahmani Itu tuh keren banget suaranya Dibandingkan Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kalau pamer Nggak berasa Di hati yang denger juga Dan yang membaca juga Kok suara saya Nggak enak banget ya Walaupun kita tetap butuh Kayak media Sound Mic Kalau saya kan Buat saya Sound mic itu Kayak farduain ya Usul Termasuk hal yang penting Gitu kan Sehingga kalau saya Mau ini Pasti mic dulu Yang dicek Bukan apa-apa Bukan mau gaya-gayaan Kayak tadi misalnya Tiba-tiba Mic monitor nyala Karena belum di-stel Kalau mau dinyalain Stel dulu Padahal sebelumnya kan Mic luar Mic dalam nih yang dinyalain Kalau mic dalam Dari tempat imam Kedengarannya tuh Kayak suara dari langit gitu Kalau monitor Kayak suara dari mulut saya Jadi berasa Dengar suara sendiri kan Agak enak ya Nah Makanya Awalnya pas saya Istauh sufu vakum Oke Itu istauh sufu vakum Sebetulnya ada dua fungsi Satu lagi nyuruh Nerapiin soft Dua lagi cek sound Soft diluruskan Dan dirapatkan Kalau lama Kayak muzamil tadi Berarti pro banget tuh Cek soundnya Kita sholatnya Ada sholat yang terakhir Rapatkan soft Dan segala macam Berarti muzamil pro banget Ngeliat sound Ini kayaknya Gimana ya Ini soundnya ada yang Kayaknya disana ada yang Ada yang adat Gaya banget ya Artinya Buat saya tuh Bukan gaya-gayaan Teman-teman Buat saya Itu penting Kita gak tau ya Yang sholat diantara kita ini Mungkin ada yang pertama Datang buat sholat Pengen dia berkesan Sekali-kalinya datang Langsung berkesan Sehingga Jatuh hati dengan masjid Jatuh hati dengan Sholat Karena sholat itu Buat saya Konser paling kolosal Di muka bumi Kenapa kolosal Karena yang mengikuti Yang nonton Sholat Bukan cuman manusia Tapi malaikat Terutama sholat subuh Inna quran al-fajri Kana masyhuda Sesungguhnya Performance Imam Di waktu subuh Ketika sholat Itu terjemahan panjangnya Bahasa anak mudanya Tolong dimengerti Bahasa anak mudanya Sesungguhnya Performance Imam di waktu subuh Saat dia sholat Bahasa gampangnya Sesungguhnya Bacaan imam Di waktu subuh Ketika sholat Masyhuda Ditonton Kalau bahasa terjemahan Kakunya Disaksikan Sama gak tuh Sama kan Disaksikan Saksikan lah Itu kan bahasa TV yang dulu Bahala ya Kalau sekarang Eh nonton Gitu kan ya Jadi kayak Ditonton Siapa yang nonton Bacaan imam Performance nya imam Ketika subuh Allah Malaikat Coba DWP sama Tumorolen yang nonton Siapa Ya Kita Di Youtube Enggak Yang nonton adalah Penonton Penonton Manusia Orang-orang yang belum Dapat hidayah Begitu si Apa si Si DJnya masuk Jreng Disuruh Left-left Disuruh Raik-raik Gitu kan ya Apa Left-left-left Raik-raik-raik Kan gitu-gitu kan Sholat Dan gitu Allahuakbar Allahuakbar Kan lebih keren Kenapa kita di sholat Enggak serapi Left-right-nya Konser Tomorrowland Padahal Mereka yang nyuruhnya DJ Kita yang nyuruhnya Imam Karena soundnya Enggak kedengeran Ke belakang Jangan sehuzan Sama makmum ya Emang gak kedengeran Imamnya udah Dua rakaat Makmumnya baru Takbir Kirain tadi Imamnya kayaknya Ini belum siap deh Jangan-jangan Batal wuduk Wuduk dulu Yaudah kita tungguin Padahal imamnya Udah dua Rakaat Kenapa makmumnya telat Soundnya tuh gak sampai ke belakang Kita irit di bab sound Tapi boros banget Di bab Kubah masjid Menara masjid Warna masjid Kadang-kadang Cat masjid itu Baru beberapa bulan Eh ini kayak Mirip apa ya Kayak gak serg gitu ya Udah ganti deh Cat masjid Yang doff Yang bagus Diganti hanya Karena seleranya berubah Tapi mic-nya Cuman puluhan juta Kubahnya Hampir satu miliar Orang lain Untuk sound Itu satu miliar Kenapa kok mic lebih penting Daripada yang lainnya Karena inilah Aktiviti nomor satu Di dalam masjid kan Performance nomor satunya Kan di mic Oleh Dua talent Satu imam Satu lagi muazzin Muazzin penting Imam penting Muazzin Manggil orang di luar Supaya dateng Imam Biar bikin orang di dalam itu Gak nyesel Udah dateng Muazzinnya keren Imamnya gak keren Kan kayak nyesel gitu Kirain tadi Sholatnya seru Gitu kan Kenapa gak seru Soalnya bacaannya salah-salah Suaranya kayak putus-putus gitu Kayak keselak lagi Imamnya kasihan Gitu kan Kita di belakang Udah lah pak Kasian pak Udah aja ruku dah Gitu kan ya Kayak gak tega gitu Tapi muazzinnya bagus Makanya dua-duanya penting Talent satu Muazzin Talent duanya Imam Hayya ala sholat Orang yang dengar Sedih ya Kenapa Jadi ingat dosa Gitu kan Ini kan bagus nih Azannya nih Hayya ala sholat Surga tuh kayaknya indah juga ya Dengar suara mah Baru dengar suara Panggilan belum Salamun salam Ya ayuhal mu'minun Ya ibadallah Panggilan malaikat Kan suara malaikat Pastinya keren ya Gak ada yang fales dong Malaikat Masa malaikat fales Udah ada gue aja yang manggil Kenapa Lo suaranya fales Kata malaikat Kan gak mungkin kan Panggilan Hari ketika malaikat Memanggil manusia Dari tempat yang dekat Taukah kita Apa tempat yang dekat Tempat yang dekat itu adalah Masjid al-Aqsa Hari ketika malaikat berdiri di titik Masjid al-Aqsa sekarang Memanggil Santero Padang Masyar Halumu ilayah Kumpul kalian semuanya disini Kata malaikat Jadi Azan yang keren itu Azan yang mengingatkan orang Kepada dosa Azan yang mengingatkan orang Kepada akhirat Dan itu gak bisa Kalau gak pakai hati Gak perlu ngeluarin 100% Vokal Cukup 60% nya aja 30% dibantu sama sound 10% nya dipakai 40% nya dipakai dengan perasaan Makanya saya senang banget Kayak apa Dulu masa masih Punya halakoh kecil Sama teman-teman Termasuk ada Muzamil Anak-anak ITB Kita kan kayak belajar Apa dulu Muzamil 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 Oh ada Belajar Makomat Sama Dulu sebelum ada Pemuda Hijrah Makomat Sama belajar azan Kita kayak Apa ya Kayak meng-cover Jadi bukan cuman lagu yang di-cover Kita meng-cover azan Cover azan Masjid haram Dageri-giri Dageri-giri Azannya itu Menurut saya Azan Of the year 2018 Azan terbaik itu Nanti cari di Youtube Azannya Hamdi-ad-dageriri Kalau gak salah namanya Nanti azannya Al-Aqsa Azan Al-Aqsa itu Kayak lagi curhat Al-Aqsa itu Udah dirampas Kami itu Ternyanyaya Kemana kalian Wahai kaum muslimin Gitu Seolah-olah itu Kayak Kayak manggil kita Gitu Dari irama-irama Yang dipilihkan Nah ini semuanya Dengan hati Makanya Pakai hati aja Udah terbaik Balik lagi ke tema yang tadi Adalah Panggil Allah Dengan Lembut Nida'an Khafiya Zikru rahmati rabbika Abadahu Zakariya Inna'da rabbahu Nida'an Khafiya Ketika dia Nada'a rabbah Apa arti Nada'a rabbah Nada'a itu Bahasa Arab Terus jadi bahasa Indonesia Nada Tapi beda arti Nada'a Artinya Memanggil Nada'a Nada'a dering Panggilan Dering Panggil Panggilan Itu bahasa Arab Inna'da rabbahu Nida'an Khafiya Nada'a Yunadi Nida'an Nida'a Panggilan Jadi kalau ada yang namanya Nida'a Itu adalah panggilan Makanya Kalau dia Panggil Eh panggilan kamu siapa? Panggilan aku Nida'a gitu Eh itu panggilan Iya Nida'a Iya panggilan Ameh gitu Kalau ngerti bahasa Arab Kalau ngerti ya sama aja sih Nah Yunadi Nada'a Nida'a Nida'an Khafiya Memanggil dengan Khafi Khafi itu kayak Lirih Ya Allah Gitu pelan-pelan Terus khusyuk Manggilnya Berperasaan Manggilnya bukan Ya Allah Itu mah kaget kali ya Bukan manggil Allah Karena dia lagi curhat Kalau mau curhat Ya Allah Coba jadikan Ya Allah ini Kata favorit kita deh Dan Jangan tunggu bermasalah Baru lembut suaranya Kalau lagi senang kayak Ya Allah Enggak Enggak gitu sih Kita lagi senang itu juga butuh Allah Teman-teman yang kayak Pekan yang lalu kan Kita butuh Allah itu Bukan pas lagi susah doang Sarra dan dorra Iza ashabatuhum sarra Wa iza ashabatuhum dorra Sama-sama butuh Allah Butuh Allah ketika susah Jelas kita faham Butuh Allah ketika senang Artinya apa? Supaya kesenangan yang Allah kasih itu Jadi barokah Mubarak Jadi bertambah manfaat Jadi bertambah kebaikan Enggak jadi sia-sia Nah kalau Nikmat yang Allah kasih Kesenangan yang Allah kasih Malah jadi bikin kita sia-sia Itu malah jadi musibah Sehingga kita butuh Allah Supaya dituntun Ya Allah saya punya rezeki ini Diapain ya? Supaya bermanfaat nih Kemana saya harus memberikan Rezeki ini Ke keluarga Ke diri saya sendiri Untuk kebutuhan Siapa lagi Siapa lagi Allah tuntun Supaya kalau Allah tuntun Ketika kita mengalokasikan Harta, rezeki, nikmat Yang kita dapatkan Itu semuanya untuk kebaikan Kalau enggak Celaka gara-gara Takasur Justru banyak nikmat Yang Allah berikan Jadi teman-teman Poin pertama Bab kecewa Kalau kita kecewa Saya yakin semuanya pernah kecewa Dan mungkin masih akan kecewa Atau bahkan lagi kecewa sekarang Kelihatan dari muka-mukanya Kecewa sama saya Kenapa ceramanya lama sekali Jadi kalau lagi kecewa Apa poinnya tadi? Panggillah Allah Ya Allah Ya Jebbar Hibur saya Ya Allah Hibur hati saya Ya Allah Gimana cara Allah Menghibur hati kita? Allah menghibur hati kita itu Dengan diberikan Wajilat kulubuhum Allah menghibur hati kita Dengan dijadikan Banyak cara Allah menghibur hati Apakah Nabi pernah sedih atau kecewa? Kecewa pernah Sedih pernah di Al-Quran Direkam Terus cara Allah menghibur hati Nabi Yang lagi sedih atau kecewa gimana? Ya Ayyuhal Al-Quran Allah panggil Nabi ketika lagi sedih dan tidur Ya Ayyuhal Muzzammil Ini dua kondisi Nabi Lagi tidur dan dipanggil Allah Satu Ya Ayyuhal Muddathir Satu lagi Ya Ayyuhal Muzzammil Tidur kenapa Nabi? Bukan tidur Tertidur Gara-gara capek seharian berdakwah Dan capek seharian dibuli Dibuli di mana-mana Pergi ke pasar Dibuli di pasar Pergi ke tempat pertemuan Dibuli di tempat pertemuan Pergi di sepanjang jalan Dibuli di sepanjang jalan Pergi ke rumah keluarga besarnya Ke tetangganya Ke pamannya Ke sepupunya Dibuli oleh tetangga dan keluarga besarnya Kemanapun beliau pergi Beliau dibuli Dihat Dihina Dicela Seharian dari pagi Satu kota Mekah ngebuli beliau Ada yang mengatakan beliau itu penyihir Ada yang mengatakan beliau itu pembohong Ada yang mengatakan beliau itu tercela Muzzammam Nama aslinya Muhammad Artinya terpuji Tapi diplesetin jadi Muzzammam Artinya tercela Atau orang salib dulu Pas perang salib Menamakannya dengan istilah Muhammad Apa Muhammad Salah satu nama setan Jadi dipanggil Muhammad Dipanggil Muzzammam Dipanggil Apa Sahir Dipanggil Majnun Orang gila Dan banyak lagi Yang gak direkam secara Diksi oleh Al-Quran Karena emang Al-Quran ini Memilih banget diksinya Tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin Bahwa inilah celaan-celaan Yang diterima Nabi Berhari-hari Dari pagi sampai malam Pulang malam-malam Ngomong ke Khadijah Khadijah Zammilwani Zammilwani Khadijah selimuti aku Selimuti aku Khadijah pengertian Diselimuti Rasulullah Diusap-usap kepala Rasulullah Tenang Rasulullah Tenang ya Rasulullah Latahzan ya Rasulullah Allah gak akan Ninggalin kamu Allah tuh sayang sama kamu Ya Khadijah Tapi di tubuh Rasulullah tuh Banyak lemparan Bekas lemparan Dibersihin sama Khadijah Setelah Khadijah wafat Nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin Bekas-bekas Lemparan orang Ada yang lemparin kotoran Ada yang lemparin Barang Apa Benda-benda keras Sehingga melukai Nabi Dibersihin sama Khadijah Udah capek Nabi tertidur Udah beres Urusan dihibur oleh Khadijah Begitu Sampai waktu yang Hening Khadijah udah tertidur Penduduk seluruh bumi Udah tertidur Allah memanggil kekasihnya Ya Ayyuhal Muzamir Wahai orang yang berselimut Itu panggilannya lembut Jadi kita kalau baca surah Al-Muzamir Jangan Ya Nggak gitu Allah manggilnya nggak gitu Kaget Atau orang lagi tidur ya Nah ayatnya aja lagi berselimut Manggilnya teriak-teriak Jangan Itu namanya prank Itu bukan Bukan tilawah itu nge-prank Makanya jangan tilawah sambil nge-prank Ya Ayyuhal Muzamir Wahai orang yang berselimut Kumin layla Illa kolila Disitu kelihatan Allah tuh pengertian banget Kumin layla Illa kolila Bentar aja Nggak usah lama-lama Kenapa? Karena begitu Nabi berdiri Sholat Disitulah Allah akan menghibur hati Nabi Kalau kita belum bisa terhibur Dengan sholat tahajud Atau minimal dengan sholat lima waktu Berarti hati kita berpenyakit Dan itu harus kita obatin Obatnya apa? Obatnya istighfar Kalau orang banyak dosa Belum bertaubat Belum beristighfar kepada Allah Dia susah minta dihibur oleh Allah Dan terus Nanti dia kayak Menuduh Allah Nggak menghibur dia Padahal Allah udah sering menghibur dia Cuma nggak berasa di hatinya Karena hiburan Allah itu Hanya bisa dirasakan Oleh orang-orang yang hatinya bersih Dan cara membersihkan hati itu Tazkiyatul nufus Atau tazkiyatul kulub Tathirul kulub adalah dengan Salah satunya istighfar Berbanyak istighfar Supaya begitu nanti kita ada masalah Kalau kita nanti lagi disakitin Kalau kita lagi kecewa dan sedih Kita bilang Wajiburni ya jabar Wajiburni ya jabar Allah hibur kerasa Kita lagi dihibur oleh Allah Kan enak ya Kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita itu Kita kayak ngerasa Itu enak tuh Daripada Allah udah habis-habisan Nghibur kita Kita nggak ngerasa Ibarat Allah udah ngirim kita Jabarian Nggak dibaca-baca sama kita Terus nanti kita tuduh Lu kok nggak empati banget sama gue Gue lagi sedih-sedihnya Gue curhat nggak dibalas-balas Udah-udah dibalas Nggak ada Lu aja nggak baca Oh ya ada banyak ternyata Artinya nggak dibuka sama kita kan Kenapa nggak dibuka Mungkin pulsa kita habis Mungkin handphone-handphone kita error Mungkin apa dan segala macam kemungkinan Nah gitu juga dengan Allah Korib Korib itu Kalau lebih dekatnya namanya Akrab 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 Korib Karib Sahabat Sohabah Korib Sahabat Karib Itu bahasa Arab Kan saya sering nge-mention bahwa ini dari bahasa Arab Ini bahasa Arab Bahwa biar kita tahu identitas bahasa kita itu sebetulnya sebagian besar diambil serapan dari bahasa Arab Terus siapa yang merangkai bahasa Indonesia dari bahasa Arab Kalau bukan ula Ulama Jadi nggak bisa dilepaskan antara ulama dengan Indonesia Antara ulama dengan kebangsaan Antara ulama dengan nasionalisme Toh bahasa nasional kita dibentuk oleh ulama Buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab Sebagiannya benar terjemahannya Sebagiannya keliru Tapi tetap aja bahasa Arab Makanya kenapa saya seling mention itu Bukan mau Mau apa Di Arab Arabian biar gaya Biar kelihatan ustad Gitu Nggak Kalau mau kelihatan Arab banget Saya banyakin Ain Ini nggak lagi kayak gitu Lagi pengen Menarik benang sejarah Kalau bahasa kita itu emang sebetulnya Bahasa Arab Yang diserap Jadi kalau ada yang agak alergi Tentang Arab Saya pikir ini berlebihan Kita nggak alergi terhadap Ras Mau Arab kek Mau Eropa kek Mau Afrika Mau apa Ya Kan itu semuanya takdir Allah kan Emang kita bisa minta Diciptain sebagai orang apa Nggak bisa kan Nggak Allah saya pengen diciptain sebagai orang Apa ya Enaknya Ini deh Orang Rusia Tinggi putih Rambutnya pirang Nggak Allah Saya pengen diciptain sebagai orang Afrika Kenapa Biar tawadu Nggak gitu juga sih Jadi kita nggak bisa Nggak bisa request Gitu kan ya Dan orang Afrika pun Sebetulnya Sekarang kan jadi keren ya Orang kulit hitam Keren nggak sih Berasa Sekufu Segolongan Kalau orang kulit hitam didiskriminasikan Nggak keren Kasian lah tuh Kan kulit hitam juga Sekarang jadi favorit Bahkan banyak orang yang pengen menghitamkan kulitnya Ini artinya Yang nggak bisa request Mau jadi orang apa Sehingga kita nggak boleh benci Golongan Ataupun ras Karena dia diciptakan kayak gitu tuh Bukan pengennya dia Itu namanya Sunnatullah Dan takdir Itulah ketentuan Allah Kalau kita cela Rasnya Berarti kita mencela Pencipta ras itu Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini termasuk Larangan dalam hadis Mencela nasab Mencela nasab itu Termasuk salah satu dosa Lusa besar Balik lagi ke yang tadi Intinya Bahasa kita emang diserap dari bahasa Arab Nah Kita minta sama Allah Kata Allah Ini korib Aku deket sama kamu Ujibu Da'watadda'i Iza da'ani Ujib Dari kata jawab Jawab Bahasa Indonesia juga Jawab Jawabun Jawaban Jawabin Itu grammar Terus salah satu yang diambil Di antara tiga bentuk grammar Arab itu Kita ambil Jawaban Menunggu Jawaban Ada orang Indonesia yang mengatakan Saya lagi menunggu jawabun Enggak ada kan ya Ini agak-agak aneh Jawabin atuh Ada tuh jawabin ya Jawab Berarti yang udah ada tuh jawaban Jawabin Jawabun memang belum ada ya Jawabin atuh Yang tadi Nah oke berarti itu bahasa Arab juga Jawab Ban bin Sama aja Ujibu Berarti bahasa Al-Quran sendiri itu sebetulnya Tanpa baca terjemah Kalau kita tahu akar katanya Ya itu emang bahasa kita Bahasa Arab Bahasa Indonesia Ujibu 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 Pemperin kita terus mengatakan Ay Abdi Ay Abdi Ay Abdi itu artinya ada apa hambaku Halakahajah Kamu punya masalah hambaku Itu namanya ujib Cuman kita gak dengar Sama kayak kita baca Al-Fatihah Bukankah Allah mengrespon bacaan kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Kata Allah Hambaku memuji aku Gitu kan Sampai selesai Al-Fatihah Satu ayat demi satu ayat Allah tuh ngerespon Jadi kita kayak lagi chat sama Allah sebetulnya Sholat itu kan chat sama Allah Makanya bahasa hadisnya ihsan Kalau pengen sholat kita yang ada kesan chat Berarti sholat kita tuh harus sampai ke level ihsan Apa level ihsan? Anta abudallah Kana kata roh Failam takuntara Fainahu ya roh Ketika kamu bisa menghadap Allah Beribadah kepada Allah Seolah-olah kamu tuh ketemuan langsung sama Allah Kan berarti kita lagi chat sama Allah Ketemuan langsung Kalau gak ketemuan langsung Kamu gak ngeliat dia Maka yakinlah dia ngeliat kamu Berarti kayak orang Telepon Atau kayak orang Feed call Cuma kamera depan kita rusak Eh kamera depan dia Kita gak bisa ngeliat dia Ya gitu deh pokoknya Yang jelas adalah Kita lagi chat sama Allah Sehingga Allah tuh kalau kita berdoa Jangan berpikir Bahwa kita tuh ngomong sendiri Terus gak ada yang dengerin Ya gak ada yang denger Seolah-olah enggak Rabbi Kalau kita salat berjamah Ustaz gimana pelan-pelan Imamnya gak se Kita mungkin slow motion Kalau dia kan Dicepetin tuh kan Jadi ya apa istilahnya tuh Cut to cut gitu kan Gimana tuh caranya Ustaz Sedapatnya Jangan dipercepat Tapi tetap Dapatkan Rabbi Belum beres Allah Gak apa Tapi kita udah Udah kayak tenang Makanya Kalau gak puas Tambahin dengan soal sunnah Begitu tahiyat Apa Tahiyat awal Duduk tahiyat antara dua sujud Rabbi Warhamni Wajiburni Lama Wajiburni ya teh 10 menit Kenapa itu orang teh Curhat sama Allah Boleh gak kayak gitu Boleh gak kita duduk Di antara dua sujud Setengah jam Boleh Apalagi soal sunnah Kecuali kita jadi imam Soal berjamah Jangan Kasian Anak udah nangis Nangis Terus suami udah nunggu Di depan Ngeklakson-klakson Terus sales udah habis Promonya Kan gak konsen Soalatnya Makanya kalau jadi imam Yang bijak Ambil pertengahan Makanya bacaannya juga Jangan terlalu panjang Kalau soalatnya Soalat lima waktu Tapi terutama Kecuali subuh Yang paling panjang Kalau soalatnya Soalat tarawih Namanya juga tarawih Dari kata roha Rohha bahasa Indonesia Rehat Jadi tarawih itu artinya Berehat-rehat Kalau soalat tarawihnya Sampai keringetan Namanya bukan berehat-rehat Itu mah lagi Ngejim Tarawih keringetan Harusnya kan tarawih itu kan Tadi keringetan Terus gara-gara tarawih Jadi gak keringetan ya Itu kayak apa ya Kayak Bukan pemanasan Pendinginan Pendinginan Kayak gitu deh pokoknya Jadi tarawih itu Allahu Akbar Wah Mulai istirahat nih Kalau ada yang ngomong Eh pengen istirahat Kenapa habis tarawih Ini aneh Tarawih itu kan istirahat Kenapa kita istirahat Habis istirahat Ada dua kemungkinan Satu kita tarawihnya Gak benar Kedua Imamnya yang mungkin Terlalu buru-buru Tapi di Indonesia Kalau imamnya Gak buru-buru Gak jadi ngehit Biar imamnya Paling ngehit Trend apa Ratingnya tinggi Harus yang cepat Makanya saya pernah Kayak balapan gitu Tarawih Saya di masjid satu Yang seologi Masjid sebelah Takbir bareng Allahu Akbar Allahu Akbar Oke Kita start bareng nih Begitu saya Waladhalin Disana Assalamualaikum Hah Wah Kalau eh Saya pakai 150 cc Dia pakai 1200 cc Ya iyalah Gak akan kekejar Tapi yang sana Lebih banyak jamaahnya Disini dikit Kenapa Disini karena Ya mungkin itu Pengen istirahat Dengan sholat Kalau disana Pengen cepetan istirahat Dari sholat Beda kan ya Nah Balik lagi Kita bacanya tenang Boleh Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Allahu Akbar Sujud lebih lama lagi Karena sujud itu Lebih Freestyle Freestyle doanya Bukan freestyle Untuknya Masa sujud mau gini Terus Ya gak sih Freestyle doanya Maksudnya freestyle doa itu Boleh baca doa apa aja Selama itu kebaikan Misalnya kita doa Abu Bakar Itu kan doa Abu Bakar kan Boleh Apakah itu doa dibaca Rasul Enggak Abu Bakar yang baca doa itu Jadi Abu Bakar bin Ah Enggak lah Doa itu ibadah mutlak Ibadah bebas Sehingga karena dia bebas Kita boleh membaca doa Bukan hanya yang diajarkan Rasul Tapi doa yang diajarkan Rasul Pun itu yang terbaik Pastinya Cuma yang gak diajarkan Rasul Boleh Boleh Ada kasus yang di zaman Rasul Enggak ada Tapi di zaman kita ada Salah satunya yang sering saya ulang-ulang Apa Mendoakan anak yang lagi ujian nasional Ada gak doa dari Rasul Anak ujian nasional Dan di zaman Nabi Anak-anak Nabi Enggak ada ujian nasional Ya Allah Fatimah Lagi ujian nasional Enggak ada kan ya Sehingga kita gak bisa niru Terus boleh gak kita ngedoain anak kita lagi ujian nasional Sementara Nabi gak ada contohnya Boleh Itu gak disebut bin Ah Gak selalu yang gak dilakukan Nabi itu dianggap Makanya jangan nanya Apa dalunya doa itu Ya yang penting gak melanggar sunnah Nabi Nah sunnah Nabi dalam doa itu adalah Menutup aurat Bacaannya yang benar Jangan maksa Jangan marah-marah sama Allah Ya Allah pokoknya ini yang terakhir kali ini saya doa nih Yang gak bisa gitu Doanya yang baik gitu kan Kalau mendoakan yang buruk Baik lagi kepada kita sendiri Nah ini namanya doa Makanya pas wujud kita bisa doanya Abu Bakar Bisa doanya Mu'az bin Jabal Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Bisa doanya Bilal Ya Bilal Allahumma inni as'alukari loka wal jannah wa a'udbika min sakhatika wa nar Itu doanya Bilal Tiga-tiganya ini Bukan doanya Nabi Yang satu Abu Bakar Yang apa Yang membuatnya Yang kedua Siapa tadi Mu'az Yang ketiga adalah Bilal Dan tiga-tiganya Nabi tahu Dan Nabi membolehkan Gak langsung Nabi Kan gak ada saya suruh Kenapa kamu baca yang gak pernah saya contohin Gak Karena emang ibadah doa itu ibadah mutlat Sehingga kita bisa doa ya Allah Saya sih lupa namanya Bisa jangan bahasa Arab yang di karang-karang sendiri Malah salah Allahumma insur alayna Itu bahaya Allahumma insur itu artinya apa Ya Allah tolonglah Tapi kalimat berikutnya ada Unsurna wansur alayna Itu beda Unsurna ya Allah tolong kami Unsur alayna ya Allah tolong orang lain untuk menghancurkan kami Cuman beda Allah doang Makanya kalau kita Allahumma insuril muslimin ala a'da'ika Allahumma insuril muslimin alal kafirin Allahumma insuril muslimin alal alaz zolimin Tapi kalau Allahumma insuril zolimin alal muslimin Wah Apalagi diaminkan banyak orang Eh kenapa kita kok kalah terus ya Ya itu doanya salah Makanya kalau bahasa Arab mah lebih baik jangan di karang sendiri Mending kita hafal Cari di google boleh Tapi harus jelas Website jangan-jangan Di google kan semua orang bisa nulis kan ya Kadang-kadang dari facebook juga ada di google Kita klik ternyata itu Kayak dia lagi curhat gitu Sosok-sosok pakai bahasa Arab Ternyata isinya mantra Kan bahasa Mantra juga kayak bahasa Arab kan Keriting-keriting gitu kan Nah intinya teman-teman Minta sama Allah Pas kita lagi Duduk di antara dua sujud Pas kita lagi sujud Poin satu Kalau lagi dikecewain Poin dua Kalau kita dikecewain Kecewa sedih Kadang-kadang gak harus dikecewain orang Kecewa sendiri Gak jelas Tiba-tiba kecewa weh Tiba-tiba kayak sedih aja Pernah gak sih sedih Tapi gak ada sebab Wah serentak Itu tuh gimana tuh Tiba-tiba kayak hari ini Kok saya gak Tau gak kenapa Hati kita itu Diusik sama setan Setan tuh emang senang Musik hati Dia tuh gak musik fisik kita Kecuali sesekali Kayak misalnya ada Guna-guna Itu kan fisik kan Tapi yang sering banget Daily-nya Dia tuh musik hati Yuwas wisuh fi sudurin nas Yuwas wisuh itu Continuous present tense Jadi continuous Terus-terusan Fi ulul mudari Kalau bahasa Arab Yuwas wisuh Terus-menerus Fi sudurin nas Di dalam hati Atau dada manusia Manusia aja Jadi setiap hari itu Dia kayak musik kita Lu bete dong Sedih atuh Marah dong Apa gitu Dia kayak nyuruh Emosi kita untuk kayak gitu-gitu Sehingga kita Ada hari gak Gak ada yang bikin masalah Tapi kita kayak sedih Nah dalam keadaan kayak gitu Ada trigger kecil aja Meledakan Nah gimana ngobatinnya Tadi Satu doa Kedua Kalau kita lagi sedih kayak gitu Coba Selain minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Belajar untuk Membiasakan Amal favorit kita itu Hobi kita itu Hobi yang bentuknya ibadah Saya gak nyalahin hobi kita Kita punya hobi olahraga Itu keren banget Dan bermanfaat Kan saya Paling gak suka menjudge ya Makanya kalau ada orang yang menjudge Dunia anak muda itu Seolah-olah semua negatif Saya kayak ngerasa sedih dan tersinggung Kenapa kesannya Everything comes with youth Is a sin gitu Seolah-olah Gaul jadi dosa Apalagi Nongkrong jadi sia-sia Apalagi Olahraga-olahraga Seni-seni anak muda Semuanya kesannya negatif Seolah-olah gak ada baiknya gitu Anak muda Kan gak gitu kan Kan sahabat nabi semuanya Sebagian besarnya anak muda Dengan model Culture nya mereka Jadi saya gak setuju Kalau semua tentang anak muda itu Dianggap negatif Sehingga kita gak mau menjudge Olahraga bagus Dan gak ada istilah olahraga sunnah Semua olahraga itu selama tidak melanggar syarat ya sunnah Karena olahraga itu Satu untuk kesehatan Dua untuk kebugaran Sehat Bugar Bugar artinya fisiknya bagus Tiga Untuk syaratur rahim Olahraga Makanya ada nabi main dengan para sahabat itu Tujuannya bukan hanya main-main Main-main tapi bermanfaat Bermanfaatnya apa Jadi mengikat ukhwah Kadang-kadang kita butuh ketawa untuk ukhwah Bukan hanya butuh tausia Sama-sama butuh Tapi yang balance Makanya Ali mengatakan Rawihul kulub Rawihul itu dari kataan rehat Rehatkan Istirahatkan hati kalian Karena hati itu bisa bosan Sebagaimana fisik juga bisa bosan Nuruddin Zingki Salah satu tokoh favorit saya Di Aleppo Suriah Dia gurunya Solahuddin Alayyubi Kalau mau kita lihat Siapa Solahuddin Gak afdol Kalau kita belum lihat Siapa dibalik Solahuddin Yaitu Nuruddin Zingki Keren banget Lebih daripada Solahuddin Alayyubi Beliau dalam satu Waktu Bikin lomba berkuda Di antara prajurit-prajuritnya Berkuda selama Tiga hari Berkuda Berkudanya itu lomba Seru-seruan Terus mereka kayak Freestyle gitu Kudanya Kalau kita kan Ada riding Ada freestyler kan Freestyler itu kan Mungkin kayak Anak mobil Mungkin kayak Ngedrift gitu kan Atau anak motor Mungkin kayak Ngejumping dan segala macam Freestyle lah pokoknya Gak riding Gak touring Biasanya riding Touring sekarang Freestyle semua Main-main ketawa Ada yang jatuh diketawain Ketika ada orang yang Ahli ibadah Bukan ahli dakwah Ini bedanya ahli ibadah Sama ahli dakwah Ada orang ahli ibadah Mendengar berita ini Kalau Nuruddin lagi bikin Acara freestyle Kuda Ahli ibadah ini Kemudian mengirim surat Kepada Nuruddin Zingki Isi suratnya apa Nuruddin Ittaqullah Kan orang Kalau ngomong idealis Kesannya dia paling benar Pakai ayat Pakai hadis Kesannya dia benar Dan kita salah Jadi kita jadi Tiba-tiba kok Saya jadi salah ya Gitu Ittaqullah Langsung menjat Takutlah kamu kepada Allah Seolah-olah Nuruddin Baru bikin dosa Kalimat ittaqullah Itu kan kalimat Kepada orang yang Baru bikin dosa Ittaqullah Istagfirillah Tubal Tubalallah Jadi kayak Kamu tuh dosa banget Takut sama Allah Gitu kesannya Nuruddin Ittaqullah Takutlah kamu kepada Allah Yang kamu lakukan ini Semuanya sia-sia Waktu kita itu Nanti akan dimintai Pertanggung jawaban Setiap detiknya Panjang Keluarin ayat Keluarin hadis Semua ayat keluar Semua hadis keluar Kesannya Nuruddin itu Main-main Dan sia-sia Ini bedanya Orang yang hanya tinggal Di dalam masjid Dengan orang yang Turun ke dalam Objek-objek Da'wah Dan jihad Mereka akan Lihat realitas Yang berbeda banget Di dalam masjid Semua orang baik Soleh Gak diuji kita Di dalam masjid Sedikit kalaupun ada Tapi begitu di luar Akhirnya Nuruddin Zengki Membalas Balasannya apa Akhifillah Saudaraku Karena Allah Sebetulnya Saya tidak ingin Menyampaikan ini Tapi karena Engkau sudah menuduh saya Dengan tuduhan-tuduhan Yang tidak benar Saya perlu tabayun Kata Nuruddin Kami itu Sudah berjihad Berbulan-bulan Melintasi Gunung-gunung Apa Gunung-gunung Yang tinggi Melintasi Padang pasir Musim panas Musim dingin Menghadapi musuh-musuh Yang berkali-kali lipat Lebih banyak dari kami Kami dan kuda-kuda kami Sudah melihat Darah tuh Terus-terusan Setiap hari Melihat darah Setiap hari Melihat potongan Tubuh manusia Lelah Tidak tidur Berhari-hari Kehausan Tidak minum Kecuali beberapa Tetes air Saja dalam sehari Kami itu Sudah berjihad Berbulan-bulan Sehingga saya melihat Pasukan saya mulai Stress Kuda-kuda kami Mulai stress Kuda kalau stress Susah Dipakai Jadi gak akan sesuai Dengan instruksi Dari penunggangnya Kesatrianya Dia stress Ngelihat musuh Dari kejauhan Kadang-kadang Bukan ngelihat musuh Ngelihat pohon aja Dikira musuh Wah banyak banget musuhnya Lari Kuda stress kan bahaya kan Benda bisa membahayakan Penunggangnya Gimana mau rapi Dalam soft jihad Kalau kudanya pada stress Kayak gak pernah diservis Ibarat motor Gak pernah diservis Dibawa tuh Sampai olinya Udah kayak lumpur Akhirnya Kami bawa lah Kalau bahasa kita Diservis Diservis itu apa Dengan cara Kalau diservis motor Kita bawa ke bengkel Servis nih Ganti oli Apa segala macam Dibersihin Kayak gitu-gitu kan Kalau servis kuda Dibawa main Karena kuda itu Servisnya dengan main Bukan makan minum Dan segala macam Akhirnya kudanya Bisa ikut main Sama penunggangnya Lucu-lucuan Guling-guling Kudanya menjatuhkan Penunggangnya Terus diketawain dengan lain Dan prajuritnya juga Diservis dengan cara apa Entertain Mereka butuh hiburan Jangan berpikir Ketika ada orang Berhibur sebentar Seolah-olah Udah seluruh hidupnya Berhibur Sampai kita menuduhnya Bahwa hidupnya sia-sia Ini terlalu gampang Menjudge orang lain Bisa jadi Itu bagian dari Program Dakwah Itu jawaban Nuruddin Jadi saya ingin Supaya prajurit saya Segar lagi Ukwah mereka kuat lagi Lebih soft Barisan mereka Lebih bagus lagi Dan kuda-kuda mereka Lebih sehat Dan bugar lagi Dibalas Kepada Ahli ibadah Baru kemudian Ahli ibadah Ya tapi kan gak harus gitu juga Oh panjang Akhirnya gak beres Yang namanya juga Orang kalau udah dengki Sama dengan Fudal bin Iyad Dengan Ibnu Mubarak Fudal bin Iyad Ahli ibadah Di dua masjid haram Masjid Nabawi dia Ahli ibadah Dan mengajar Di masjid Nabawi Masjid haram juga Dia ahli ibadah Dan mengajar Di masjid haram Tapi gak pernah keluar Sehingga yang dia tahu Realitas dunia ini Hanya realitas masjid Tentang sholat harus rapi Tentang kalau sholat kita Sunnah sendiri Harus pakai sutro Itu kan realitas-realitas Dinamika masjid kan Tentang Waktu azan itu Jangan Apa diburu-buru Antara azan dan ikhoma itu Dikasih jeda waktu Kemudian masalah Menutup aurat Dalam pakaian sholat Kemudian masalah Kain celeng Itulah realitas masjid Sangat Apa mungkin Belum Belum banyak Ketika keluar dari masjid Realitasnya itu beragam Gak sesederhana masjid Rumit Kalau di dalam masjid itu Sederhana realitasnya Sehingga gak butuh Pemikiran rumit Untuk menyelesaikannya Di luar masjid Itu rumit banget Baru aja di teras masjid Udah rumit Masalah sendal ketuker Kalau ketukernya Dengan yang lebih bagus sih Bukan masalah Gak akan ngomong Diam-diam aja Ini masalah ketukernya Dengan yang ya gimana gitu Akhirnya Ini nih yang jadi realitas Apalagi keluar dari pintu masjid Udah keluar pintu masjid Tangga masjid Keluar tangga masjid Parkiran masjid Di parkiran udah realitas Baru datang udah Lihat mobil atau motor Udah kebaret Wah ini Tadi karena motornya Desak-desakan Spion kita lah Atau bodi motor kita Yang baru lah Udah kecoret-coret Atau mungkin Motor kita posisinya Kok gak enak gitu Di tengah Kena hujan Padahal tadi perasaan Parkirnya diatasnya ada atas Sekarang kena hujan Jadi basah Padahal habis dicuci Segala macam Itu udah realitas Sehingga Ketika Ibnu Mubarak Melihat Fudal bin Iyad Asik aja Mengajar di dalam masjid Ibnu Mubarak Mengirim surat Kepada Fudal bin Iyad Yang kemudian Jadi Nasyid Jadi lagu Wahai Hamba Yang beribadah Di dua masjid haram Wahai Orang yang beribadah Di dua masjid haram Siang dan malam Tahajud Itikaf Tilawah Ngajar ilmu Kalau kamu melihat apa Yang kami lakukan Di luar sini Maka kamu akan Menganggap Ibadahmu itu Cuman main-main Padahal Udah di masjid haram Dan di masjid nabawi Tapi masih dianggap Main-main Kalau dibandingkan Dengan apa Dibandingkan dengan Da'wah dan jihad Karena da'wah itu Gak sederhana Ibadah Ibadah Kita semua yang datang Orang-orang yang udah pada soleh Yang pengen ibadah Gampang diatur Sof luruskan Lurus gak? Lurus Coba suruh luruskan Sof di belakang zebra cross Segampang meluruskan Sof di masjid? Enggak Itulah realitas Itu perbandingannya Kalau kita belum bisa Menyuruh masyarakat Sosial behaviornya Lurus di belakang zebra cross Berarti kita belum menyelesaikan Masalah masyarakat Berarti belum berdakwah Baru beribadah di dalam masjid Itu bandingannya Segampang mana? Mana lebih gampang Menyuruh orang lurus di belakang zebra cross Apa? Menyuruh orang untuk Ikut imam Ikut imam Jangan kalian mendahului Atau menyamai Gerakan imam Oke Allahu akbar Allahu akbar Pas bangkit dari sujud Allahu akbar Bacaan imam itu panjang Dan makmumnya Belum yang benar ya Belum bergerak dari sujud Masih nungguin Sampai bar Baru dia bar Beres Masa Jawa Jadi begitu imamnya Hu akbar Baru makmumnya Allahu akbar Gampang nyuruh makmum Kayak gitu Coba Jangan menyamai lampu kuning Apalagi mendahului Susah kan Di traffic light Kuning merah hijau Jangan mendahului lampu kuning Kalau merah mungkin agak gampang Kuning aja Disana udah merah Kan ketauan tuh ada Kayak pantulan cahaya kan ya Kalau disana merah kan disini Nggak langsung hijau kan Disini mah ada jeda Beberapa detik lah Disana udah mulai kuning Waaay Jalan kan ya Dimana pelajaran soft Dan gerakan sholat Yang kita katakan Jangan menyamai Dan mendahului Imam Makanya realitas Di dalam masjid Dengan di luar tuh beda Sehingga kalau kita Nggak pernah keluar dari masjid Kita terkesan idealis Tapi sebetulnya Nggak tahu masalah Begitu juga dunia Anak muda Buat saya Saya selalu respect Sama anak muda Karena saya ngerasa bahwa Anak muda itu Aset luar biasa Dan di tangan Teman-teman nih Anak-anak muda Nasib Indonesia 10 tahun yang akan datang Jadi kalau anak muda ini Hanya dijadikan objek Terus menerus Sebagai bahasa judgment Terus gimana nasib Indonesia Padahal anak muda itulah Yang mau ukir banyak sejarah Jarang sejarah Diukir oleh orang tua kan Rata-rata sejarah itu Diukir oleh anak muda Dalam Islam Muncul nama Komandan militer Paling muda Dalam sejarah Islam Namanya Usama Bin Bukan Bin Laden Usama Bin Zaid Itu beda lagi Kasusnya Saya gak mau Mengkomentar Yang jelas Namanya Usama Jadi jangan takut Dengan nama Usama Nama Usama itu Nama sahabat Bahkan dia adalah Cucu angkatnya Rasulullah Rasulullah Dari anak angkat Rasulullah Walaupun gak jadi Anak angkatnya Itu Zaid Bin Harisah Namanya Usama Bin Zaid Itu komandan militer Termuda dalam sejarah Islam Usianya kalau gak salah 14 tahun Kelas berapa? Kelas 2 SMP Memimpin pasukan militer Bukan naik motor Oke Gak mau dibahas Karena gak di endorse Jadi bukan naik motor Terus pakai baju SMA Terus kayak gitu-gitu Bukan Saya gak merujuk kepada sesuatu ya Gitulah pokoknya Ini memimpinnya naik Naik motor sama naik kuda Lebih susah mana? Kuda Kecuali buat orang-orang ya Kayak di Lombok Di daerah-daerah yang banyak kuda kan Itu keren banget sih Saya Kayak local pride banget lah itu Jadi naik kuda Memimpin pasukan Dan itu bukan riding Walaupun riding juga keren Tapi ini menghadapi musuh Usia 14 tahun loh Kalau gak mateng mentalnya Gak mungkin Nabi memberikan kesempatan dia Jadi panglima militer Yang ngasih itu Surat kuasanya itu langsung dari Nabi Bahkan ketika Abu Bakar jadi khalifah Lalu Umar gak setuju Usama jadi panglima militer Abu Bakar marah kepada Umar Ya Umar Kamu ingin menyobek surat Rasulullah Kamu ingin mencoret kalimat-kalimat Rasulullah Ini langsung Rasulullah yang nunjuk Usama Pemimpin militer Bahkan kalau seandainya pasukan itu Kita harus ada di dalamnya Engkau wahai Umar Harus tunduk kepada Usama Nanti ada lagi Yang membebaskan satu negeri Yang selama beribu-ribu tahun Gak bisa dibebaskan Usia 21 tahun Muhammad Atau kita juluki Al-Fatih Bukan sang penakluk Sang pembebas Karena terjemahan yang lebih tepatnya Bukan penakluk Tapi pembebas Dia gak menaklukkan siapa-siapa Apalagi cewek Kalau kita di zaman sekarang Mungkin ada penakluk cewek gitu kan Ini gak Membebaskan Cewek dibebaskan Dari apa? Dari perbudakan Dari penghinaan Muhammad Al-Fatih Jadi anak muda itu harus Diberikan apresiasi yang tinggi Dan memang kita harus bangga Indonesia ini harus bangga Punya anak muda Mayoritas sekarang Tahun depan malah 70% penduduk Indonesia anak muda Berarti kita bangga banget nih Negara dengan penduduk terbanyak anak muda di dunia Dan muslim Ngomong apa tadi teh? Baper eh Kalau udah ngomongin masalah dakwah Masalah anak muda Saya tuh ngambil segmentasi dakwah anak muda itu Bukan pengen seru-seruan loh Teman-teman tau Saya dulu pake jubah Pake sorban Gini nih Cuman dakwah itu bagus Tapi segmentasinya berbeda Ada banyak segmen di luar sana Yang gak bisa diginiin Bisanya diginiin Bisanya diginiin Dengan santai Kita temenan Kita main barang Dan itu bukan karena saya pengen Kayaknya Ustadz baru puber sekarang deh Bukan Ustadz kayaknya kurang nakal deh waktu muda Jadi pengen nakal sekarang Ya enggak lah Dikit Bukan karena itu Saya mengambil segmentasi anak muda Karena saya yakin Teman-teman anak muda inilah Pemuda Indonesia inilah Yang akan jadi wajah Indonesia 10 tahun lagi 10 tahun lagi 2029 2024-2029 Inilah wajah Indonesia Sehingga kalau kita pengen merubah Indonesia Kita harus mulai dari anak muda Dan anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid Kenyataannya Kecuali sekarang mungkin Sebelum kita bikin trend hijrah Anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid Di luar masjid Gimana cara bawa mereka ke dalam masjid Kalau hanya kita berkeluar-keluar di atas mimbar Saya tuh kalau khutbah Jumat dulu tuh Demi Allah Gitu Tapi anak muda tetap aja sepi Malah yang bikin kaget Yang kakek-kakek kan kasian Kaget Apa sih kakek-kakek Kalau anak muda digituin kan kayak seru adrenalin gitu kan Ini kakek-kakek digituin Kasian atunya Sesungguhnya kematian Ya Ustadz ya Kematian liatnya ke kakek-kakek Nah ini Udah lah Masa-masa itu saya udah beres 8 tahun saya dakwah di Bandung dengan cara itu Sekarang saya pengen segmentasinya jelas Anak muda Karena saya berharap lebih Ke anak muda Saya pengen Selalu saya share Mimpi kita bersama adalah Suatu saat Muazzin kita itu adalah wakil Pejabat Mau wakil presiden Wakil gubernur Wakil wali kota Dan dia Udah belajar azan di masjid-masjid Ketika dia masih muda Azannya azan baper dari hati Kebayang aja Wakil presiden Manggil kita sholat di masjid istiqlal Live streaming Haiya alas sholat Siapa itu? Pak wakil presiden Wah kan semangat ya Indonesia sholat berjamaah subuh ya Wah wakil presiden bilang Sholat lebih baik daripada tidur Kan keren tuh Datang anak muda berbondong-bondong ke masjid Karena diazanin sama wakil presiden Wibawa banget tuh Izzah Begitu masuk Kamat nih Allahu akbar Allahu akbar Shadu ala ilaha illallah Wakil presiden Istau sufu fakum Siapa-siapa? Presiden Wah keren ya Allahu akbar Presidennya Dagah Dia izah kepada musuh-musuh Allah Tapi ruhama'u bainahum Jangan disini Dia bersikap keras Masa kepada sesama kaum muslimin Dia sifatnya asyidda Kebalik atau ayatnya Bukankah ayatnya Asyidda wal kuffar Ruhama'u bainahum Ruhama' Bahasa Ruhama' itu apa? Komennya Ruhama' Hunger Komennya Ruhama' Ngomongnya Ruhama' Di grup broadcastnya Ruhama' Kalau ketemu kaum muslimin itu Ruhama' Kepada manusia Rahmatan lil'alamin Kepada kuffar Siapa kuffar? Orang yang memerangi mereka Musuh-musuh yang zolim Seperti orang misalnya Israel yang menjajah Palestina Atau orang-orang zolim Yang menyakiti Kaum muslimin di Suriah Di Yaman Di Irak Di Rohinya Itu asyidda Jadi gak ada salaman Sama mereka Pelukan senyum-senyum Asyidda Sama mereka Kalau ditarik Kita tarik balik Berarti kan dia Juara panco Presidennya Kan ada tuh Presiden narik-narik gitu kan Nah Kalau kita gak kuat narik Kan kayak kalah gitu kan Alhamdulillah ada Presiden kaum muslimin Di satu negeri Ditarik gak bisa Aduh berat Eh yaudah deh Gak jadi Gitu Ini artinya asyidda Dia tuh Shadid Izzah Tapi begitu sholat Di antara kaum muslimin Allahu Akbar Disitu gak perlu Nunjukin keras Alhamdulillah Enak banget loh Sholat dipimpin Presiden Bacaannya khusyuk Hafalannya banyak Sehingga dia bisa Explore Al-Quran Gak gitu sih Ayatnya panjang Aliflamim Ah gue mah rela Al-Baqarah satu surat Kalau presiden Gitu kan ya Imamin Presiden yang imamin Al-Baqarah Sampai-sampai Dari subuh sampai duha Ya gak gitu juga Kali Ustadz Kan Al-Baqarah Dua jam setengah tuh Sampai waktu duha Intinya itu mimpi Saya sih bermimpi Indonesia tuh kayaknya bisa nih Kayak sekarang aja Bermunculan imam-imam muda Dengan Muzammil and the gangs Sejak kita ramein hijrah ini Kan jadi banyak nih Muncul imam dengan Rambut gimbal Apalagi Muncul imam anak muda Anak SMA Itu bisa banget Dan mereka nanti Pasti saya yakin Akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan Kayak sekarang saya dekat Sama teman-teman Pemuda Pancasila Sama pemuda Pancasila juga Kalau lagi dekat sama mereka Ngobrolnya apa Eh lo nyala gak tahun ini Ya insyaallah Lo kayaknya masih mau main dulu deh Lima tahun lagi gue nyalak Berarti kan anak-anak muda sekarang Lintas organisasi Mau dia PP Mau dia Karang Taruna Mau dia komunitas Sebetulnya kan calon pemimpin masa depan kan Kalau mereka di Lahir dari Rahim Tarbiah Kebayang aja pemimpin Indonesia Lima tahun lagi Atau sepuluh tahun lagi Lahirnya dari Rahim Tarbiah Gimana cara mentarbiah Indonesia Gak bisa bikin satu pesan tren Dengan ukuran sekian hektar Harus bikin pesan underscore tren Dan tren inilah yang jadi konten Tarbiah Mentarbiah semua anak muda di Indonesia Supaya semuanya secara fikroh Lahirnya dari Rahim Tarbiah Secara Hamasa Lahirnya dari Masjid Secara Rahmah Lahirnya untuk kemanusia Kemanusiaan Itu harapan kita Itu tuh mimpi saya Kenapa saya mengambil segmentasi anak muda Itu bukan main-main Jadi kalau saya tulis banyak-main-banyak manfaat Itu hasil renungan Dan emang tujuannya Main disini tuh silaturahim Main disini tuh touring Main disini tuh olahraga So Apa yang salah dengan itu Yuk kita sama-sama Kita ramein dakwah anak muda ini Kenapa Ini penting untuk lima tahun Sepuluh tahun lagi Indonesia Kalau enggak Enggak kebayang Karena anak muda ini efek perbaikannya hebat Efek perusakannya juga Yang enggak kalah hebat Kalau orang tua ada di tengah-tengah Aman Aman Jadi rusak ya gitu Baiknya juga ya Gitu Kalau anak muda baiknya Keren banget Kalau dia jadi rusak juga Innalillah banget Makanya Balik lagi kepada tema tadi Kecewa Walaupun agak-agak enggak nyambung sih Enggak apa-apa lah ya Nanti di edit baru masukin Youtube Kecewa Poin yang kedua itu adalah Cari satu hobi Tadi mau ngomongin itu sebetulnya Cari satu hobi yang bukan hanya Entertain Walaupun boleh Saya juga hobi entertain ada Hobi kan harus Enggak harus satu kan Entertain ada hobinya Olahraga ada Hangout jalan Ada Tapi Selain ini Ini bagus semuanya Tapi tambahin satu lagi Hobi ibadah Ibadah itu harus jadi Hobi Biar apa Biar kita tuh bisa enjoy Ambil aja salah satu deh Enggak usah banyak-banyak Saya gak minta teman-teman Tahajud 11 rokaat Satu juz Enggak Tilawah satu hari Satu juz Enggak Ambil yang paling ringan dulu deh Tapi jadiin hobi Misalnya sholat duha Atau sholat Sholat mutlak Sholat mutlak kan lebih bebas lagi nih Kapan aja Jadi pokoknya agak-agak Nganggur dikit Ah sholat Allahu akbar Itu kalau sholat tanpa ada jadwal Bukan karena waktunya sholat Kita tuh kadang-kadang kesannya lebih Freeride loh Freeride nya apa Kayak gak ada beban Kan freeride tuh gak terbeban dengan GoPro Gak terbeban dengan 360 Gak terbeban dengan kamera Gak terbeban dengan tele Kan gitu kan Karena dia kayak Gue mah pengen main aja Jadi gak pake bawa-bawa tim pencitraan Dia mau ke gunung Gak bawa tim kamera Dia di laut gak bawa tim kamera Dia loncat dari tebing Gak muncul-muncul juga Gak ada yang ngemerahin Biasa aja Namanya freeriders Bisa gak kita ibadah tuh Selain emang udah ada waktunya Mukaiyat Ada yang freeride Freeride tuh mutlak Bebas Sholat aja Gak ada yang nyuruh Gak ada yang maksa Sholat Itu kalau jadi hobi teman-teman Sebanyak mungkin Sholat sunnah mutlak Itu akan jadi obat Ketika kita kecewa Tapi itu gak bisa Pas kecewa baru dilakuin Harus dibiasain dulu Dari sekarang Begitu nanti kecewa Itu jadi akan Kayak kita kecewa Ngopi Sedih Nongkrong Sedih Nonton Sedih Ketemu temen Sedih Main Sekarang sedih Sholat Baru nanti berlaku ayat Ya ayuhalladzina amanustainu Bissobri Wasolah Mintalah pertolongan Allah Dengan sholat Salah satunya Itu gak bisa Kalau gak dimulai Dilatih Dijadikan habit Dan hobi Siap Insyaallah Ya mudah-mudahan Anak muda Yang ada di masjid ini Yang ada di kota ini Ini kota inspirasi banget Di seluruh Indonesia Yang ada di negeri ini Ini negeri yang mudah-mudahan Kita berbaik sangka Negeri yang disebut oleh nabi Di akhir zaman Akan datang kemenangan Islam Dari timur Dan timur yang paling timur itu adalah Kalau paling barat Maghrib Kalau paling timur itu Maroko Yang paling timur itu Maroke Paling barat itu Maroko Bahasa Arabnya Maghrib Paling timur itu Maroke Bahasa Arabnya Masyrik Nanti kalau disana Maghribnya udah beres Dengan banyak cerita Yang belum giliran Peradaban itu Cuman Masyrik Maroke Dan itu adanya Di Indonesia Mudah-mudahan Anak muda inilah Yang nanti akan menemani Imam Mahdi Membebaskan Palestina Saya punya azam Secara pribadi Saya bisa aja Datang ke Palestina Sekarang Untuk bikin Traveling Umrah Atau apalah Atau datang sendiri juga Insya Allah Bisa ke Palestina Saya kenapa gak mau Saya udah datang ke Masjid Haram berkali-kali Masjid Nabi pastinya Kenapa Pastinya gak Saya punya azam Saya kalau mau datang ke sana Jangan melancong Walaupun boleh-boleh aja Yang mau jalan ke sana Gak masalah Tapi saya pribadi nih ya Saya pengen datang ke sana itu Sebagai Salah satu barisan Pembebas Kalau udah meninggal Ustaz Maka cita-cita ini Saya wariskan kepada Anak-anak laki saya Kalau mereka gak nih Wariskan kepada Cucu-cucu laki saya Pastinya Harusnya ini adalah Cita-cita kita bersama Pengen datang ke Al-Aqsa Solat di pelataran Masjidnya Diimamin oleh Imam Mahdi Solat subuh Tiba-tiba Dari langit Kelihatan cahaya Dua malaikat turun Bersama di tengah-tengahnya Nabi Isa Berpegangan kepada Sayap malaikat Malaikat turun Solat subuh yang paling luar biasa Kolosal Lalu Imam Mahdi Sama Nabi Isa Dorong-dorongan Siapa yang jadi imam Nabi Isa aja Mahdi aja Nabi Isa aja Mahdi aja Gak ada saya lagi disitu Serhatan aja Enggak lah Siapa saya gitu kan ya Gak Udah tinggal dua orang imamnya Jadi gak ada yang mulai Capar-caparan Siapa yang dorong saya ya Gak ada Gak berlaku Cuma dua yang berlaku Antara Nabi Isa atau Imam Mahdi Kemudian salah satunya Jadi imam Beres Selat subuh Speech Kita akan kejal Dajjal Dimana dia Di daerah Lod City Bahasa hadisnya Bab Lod Sekarang udah ada Lod City Udah ada Lod City Cari aja di Google Lod City Itu salah satu Bandara internasionalnya Israel Jadi ada beberapa bandara internasional Salah satunya di kota Lod City Itu bandara internasional Disana Akhirnya Semuanya serentak Itulah hari Pembebasan manusia Dari kezoliman Kezoliman Orang-orang yang zolim Itu bukan hanya hari orang beriman Tapi itu adalah hari kemenangan Bagi semua manusia Karena mereka menjadi Dihargai kemanusiaannya Dan saya punya cita-cita Kalau Allah kasih kesempatan Saya pengen jadi salah satu Tapi untuk bisa berada di barisan itu Kan seleksinya ketat ya Kita pantaskan diri kita Cara ikhtiar saya Memantaskan diri Saya terlibat Dalam dakwah pemuda hijrah Saya bikin pemuda hijrah Saya mikir Gimana caranya Dakwah hijrah ini Benar-benar bisa Akses di seluruh Indonesia Dan di dunia Sehingga nanti Kalau Imam Mahdi muncul Saya dianggap Pantas Masuk lo Masuk lo Saya Imam Ya Masuk aja Kenapa? Udah pantas Karena punya karya kan Kita punya gak karya nih Cara kita biar punya karya gimana? Jangan bikin sendiri-sendiri Karena kapasitas kita Bukan sebagai ustad Support ustadnya Apa kapasitas teman-teman? Anak mobil Disini ada teman-teman Anak mobil Anak modifikasi Kita mau bikin event bareng Anak apa lagi? Anak seni Saya yakin semua potensi anak muda itu adalah Anugerah Allah Saya gak mau menjudge potensi teman-teman itu Ada yang positif negatif Semuanya positif Selama tidak melanggar syariat Potensi itu coba Support saya Man ansari ilallah Siapa diantara kalian yang mau Men support saya di jalan Allah Itu kan akad dakwah Yuk kita bangun negeri ini Karena dakwah kita kan dakwah damai kan? Kita kan gak mau ribut-ribut Kalau terpaksa ribut dan kontroversi di sosmed Ya bukan karena kita Pernah gak saya sengaja rame-ramein di sosmed Biar heboh gitu Biar followers saya naik Ya enggak lah Kalau sesekali ada Ya kaudarullah Naik followers Si Sombong Padahal kalau mau digitu-gitu kan tinggal ambil yang Trending topik apa sekarang? Masalah Misalnya Pernikahan Yaudah saya bikin Komen saya tentang bab itu Kan naik tuh follower saya kan ya Karena viewernya gede Buat apa? Saya gak Gak kayak gitu Tapi kalau terjadi kontroversi sesekali ya Kaudarullah untuk menguji Kesabaran Menguji iman Intinya teman-teman Yuk Sama-sama kita jadikan Indonesia ini Benar-benar Qiblat Peradaban Kalau Qiblat sholat gak boleh Qiblat sholat tetap mekah Qiblat peradaban Yang dimulai dari anak muda Dan itu mungkin banget dari Bandung Kenapa? Bandung punya sejarah Tinggal kita mengulangi sejarah itu Apa yang pernah terjadi Akan terjadi lagi Tidak ada yang baru di bawah matahari Dua matahari Kata siapa? Lupa saya cari aja di google Mudah-mudahan bermanfaat Oke mudah-mudahan Apa yang tadi kita dapatkan Bisa jadi tambahan iman Memperbaiki akhlak Membuat kita lebih semangat lagi Tongkrong dalam majlis ilmu Dan saya titip satu hal Anak muda ayo bangkit Bangkit bersama Bangkit dengan bersatu Jangan sampai urusan politik 2019 April Memecah belahkan anak muda Gak boleh Kita boleh beda pilihan Tapi kita gak boleh Saling mencela dan berpecah belah A'udhubillahimineh syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Tidak pernah berdoa Tapi pada akhirnya Kami sadar Pilihan itu Membawa kami kepada kecelakaan Pilihan itulah Yang menuntun kami kepada dosa-dosa Yang dengan dosa-dosa itu Tertutup hati kami Yang dengan dosa-dosa itu Membuat kami jauh darimu Yang dengan dosa-dosa itu Kami kehilangan nikmat ibadah Dan tidak pernah merasa bahagia Mungkin kami dapatkan harta Tapi kami tidak bahagia Mungkin kami punya pasangan Tapi kami tidak akur Mungkin kami punya keluarga Tapi semuanya sibuk sendiri-sendiri Dan kami tidak utuh Karena kami menentukan hidup kami sendiri Dan tidak meminta bimbinganmu Ya Allah Kami lelah dengan itu Kami pasrah Kami ingin kembali kepadamu Pilihan-pilihan kami sudah kami tinggalkan Pilihan-pilihan kami sudah kami abaikan Kami tidak ingin lagi terjebak Seperti dulu Ya Allah Bertahun-tahun hidup kami sia-sia Kami ingin Engkau yang memilihkan hidup Untuk kami Ya Allah Kami ingin Engkau yang memilihkan Apa yang terbaik bagi kami Ya Allah Kami ingin Engkau yang memilihkan Pasangan hidup kami Ya Allah Karena yang terbaik adalah Yang Engkau pilihkan Kami ingin Engkau yang memilihkan Pekerjaan yang halal untuk kami Ya Allah Kami ingin Engkau yang memilihkan hijab Yang menutup aurat untuk kami Ya Allah Kami ingin Engkau yang memilihkan teman Yang bisa menginginkan kami ketika kami lemah Karena Engkau lah yang sebaik-baik Pemilih teman bagi hambanya Ya Allah Kami ingin Engkau yang memilihkan hari-hari kami Esok, lusa, dan seterusnya Pilihkanlah untuk kami Kami ikut Ya Allah Jika Engkau panggil kami Lapangkan dadah kami untuk bisa menerima Panggilan itu dengan lega Hayyalas-salam Ya Allah Jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan marah Jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan terbeban Kami ingin merasakan Nikmatnya mendengar suara azan Kami ingin merasakan Hati kami bergetar ketika mendengar namamu disebutkan Kami ingin merasakan Panggilan itu adalah panggilan terindah Senandung terindah yang pernah kami dengar Jangan biarkan ada satu pun senandung Irama, lagu, apapun yang lebih indah bagi kami Daripada suara azan Ya Allah Ya kami berhibur dengan lagu-lagu Kami berhibur dengan senandung-senandung manusia Tapi kami tidak mau senandung itu mengalahkan suara azan Celaka kami jika kami mengganti suara azan Dengan hiburan-hiburan makhluk Ya Allah Itu hanyalah kesenangan sesaat Tetapi Hiburlah kami dengan suara azan dan bacaan Al-Quran Hibur kami dengan ayat itu Ya Allah Hibur kami dengan ayat itu Ya Allah Beri kami kemampuan untuk merasakan panggilan itu Ya Allah Seolah-olah engkau memanggil kami secara pribadi Jangan biarkan kami berpikir bahwa panggilan itu bukan untuk kami Lalu siapa kami juga bukan orang beriman Kenapa kami ketika dipanggil Ya Ayuhal-Kafirun Tidak merasa ketika dipanggil Ya Ayuhal-Kafirun kami tersinggung Apakah kami benar-benar kufur kepadamu Kenapa kami lebih terkesan dengan kalimat Ya Ayuhal-Kafirun daripada Ya Ayuhal-Ladhiina Amanu Apakah selama ini kami kufur kepadamu Ya Allah Bimbing kami Ya Allah Kami berazam setiap pekan untuk selalu hadir dalam majlis ilmu ini Ya Allah Dan kami berazam perlahan-perlahan Kami ingin mendukung dakwah agamamu Ya Allah Kami ingin melihat negeri ini Dimana agamamu tegak di dalamnya Karena tegaknya agamamu adalah tegaknya kemanusiaan Menangnya agamamu adalah menangnya kemanusiaan Karena tidak ada kezoliman di dalam agama ini Ya Allah Kami ingin melihat suatu hari nanti Salah satu diantara kami yang ada disini Mengumandangkan azan untuk rakyatnya Salah satu diantara kami yang ada disini Mengimami sholat untuk rakyatnya Sebagai kepala negara Kepala daerah Atau pemerintah kota Atau pemimpin di dalam lingkungannya Duhai Allah Wujudkan harapan-harapankan Karena engkau lah satu-satunya yang memwujudkan harapan Menangkan kami Atas orang-orang yang zolim Karena kemenangan orang yang beriman Adalah kemenangan rahmatan Dukung dakwah kami dengan like dan subscribe Semoga rejeki kalian berlimpah